Hai, berjumpa lagi dengan saya, Yulazabi Manggala. Kali ini saya melakukan lagi untuk menjelaskan core-core yang harus dihafalkan untuk mengulang. Kali ini saya akan menjelaskan core-core buktar yang unik, wajib dihafalkan. Ayo kita ambil gitarnya dan ikuti tutorial kali ini dan selamat belajar. Kode-core harmoni memperbagi core-core yang wajib dihafalkan atau wajib dipelajari untuk gitar pemula. Langsung saja kita mulai dari yang pertama yang patut dihafalkan adalah core E dulu. Dari mulai E dulu ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan core E tapi bukan E mayor. Namun E7, namanya E7. Ini lebih harmoni suaranya. E7 itu posisinya hanya dua senar yang kita petik. Yaitu posisi lunjuknya di senar tiga fret satu. Terus jari tengahnya senar lima fret dua. Nah, sekarang peta-petik ya. Nah, suaranya seperti itu. Jadi, kalau dipadukan antara chord E mayor. E mayor ya. Terus E7. Nah, di situ ada perbedaan suara dan lebih harmoni. Ini wajib ya dihafalkan. Selanjutnya, E minor 7. Nah, kalau E minor kan dilepas. Nah, sekarang E minor 7. E minor 7 tinggal satu senar saja dipetik. Yaitu senar lima fret dua saja. Jadi, dipetik semuanya. Contohnya. Nah, kayak gitu. E minor 7. Lanjutnya adalah B7. Kita langsung dari E. Langsung ke B ya. B7 ini agak rumit sedikit. Nah, namun ini penting. Dan saya paling suka nada ini. Caranya adalah. Kalau B7 itu. Posisinya. Jari tengahnya ada di senar lima fret dua. Lunjuknya ada di senar empat. Ya, fret satu. Terus, di sini ya. Senar tiga fret dua. Ya, manis maksudnya ya. Ya, flingkingnya senar satu fret dua. Yang ini ya. Oke. Ini namanya B7. Nah. Nah, dipetik dari senar lima ke bawah. B7. Nah, terus. Chord yang selanjutnya yang perlu dihafalkan adalah Chord A. Nah, kalau Chord A kan sudah ini ya. Nah, yang ini. Terus. Nah, sekarang A7. Nah, A7 bagaimana? Nah, ini Chord yang perlu dihafalkan. Wajib dihafalkan yaitu Chord A7. Gampang sekali ya. Kalau Chord A7. Nah, kalau sudah paham dengan Chord A mayor. Biasa. Kalau A7-nya tinggal dilepas aja dari tengahnya. Sudah. Jadi A7. Pasang lagi mayor. Oke. Itu A7. Selanjutnya, A minor 7. Kan kita sudah belajar tentang A minor. Kayak gini A minor-nya. Sekarang tinggal A minor 7. A minor 7 itu sama. Yang dilepas adalah jari manisnya saja. Kalau A minor ke posisinya seperti ini kan. Oke. Positinya seperti ini. Jadi tinggal A minor 7 tinggal dilepas aja. Ininya. Oke. Paham ya. Lepas. Nah, kayak gitu suaranya. Selanjutnya. A minor 7. Nah, ini beda dengan A7. Kalau A7 kan begini. Lepas. Terus, A major 7. A major 7 ini beda. Nah, posisinya juga berubah. Yaitu telunjuknya ada di sini ya. Senar 3 ya. Senar 3 fret 1. Terus, dari tengahnya senar 4 fret 2. Terus, jari manisnya. Senar 2 fret 2. Tik begini aja. Ya. Di posisinya seperti ini. Usahakan tidak ada yang menyentuh yang lainnya ya. Jadi harus fokus. Ini namanya A major 7. Sekarang lanjut ke core C dulu ya. A, terus C. Pertama, kan C seperti ini. Core dasar C-nya. Nah, ini wajib. Dihampalkan wajib sekali. Kalau pengen mendapatkan ilmu lebih banyak. Dan nada-nada yang lebih harmoni lagi. Tentunya kita harus mengetahui tentang core C7. Wah, ini C. Kan C seperti ini. Sekarang C7. Ini tinggal pencet di sini aja ya. Tinggal, C7-nya sudah jadi. Pencet di sini. Klinking-nya tinggal pencet di senar 3 fret 3. Ini wajib di hafalkan. C major 7. Nah, C major 7 tinggal dilepas semua yang kelunjuknya dilepas, yang kelinkingnya dilepas. Tinggal 2 senar saja sisa. Maksudnya dipencet. Maksudnya dipencet. Maksudnya gitu ya. Tinggal 2 senar saja dipencet. Selebihnya, free. Tapi dipertiknya dari senar 5 ke bawah. Ini namanya C major 7. Ini namanya C major 7. Selanjutnya adalah D. Pertama, yang dipajar adalah D7. D7 seperti ini posisinya. Kebalikan dari D biasa. Di sini. Di dasar biasa di sini. Terus kebalikannya. Posisinya adalah. Jari tengahnya ada di senar 3 fret 2. Lunjuknya senar 2 fret 1. Di sini ingat ya. Terus. Maksudnya jari manisnya ada di senar 1 fret 2. Maksudnya seperti ini. Oke. D7. Nah, seperti itu suaranya. Oke, lanjut. Setelah D7. Kita mempelajari tentang D minornya. D minor kan sudah ya. Sudah kita pelajari ya. Nah, sebelumnya. D minor seperti ini. Tapi di sini ada D minor 7. D minor 7 seperti apa? Posisinya D minor 7 adalah seperti ini. Lunjuknya menekan 2 senar. Senar 1 dan senar 2. Ditekan. Fret 1. Baru dari tengahnya. Di senar 3. Fret 2. Oke. Nah, petik dari senar 4 ke bawah. Oke. Gitu ya. Paham ya? Nah, ini namanya D minor 7. Selanjutnya D major 7. D major 7 kayak gimana? Nah, paling gampang. Posisinya paling gampang. Cuman prakteknya. Nah, ini mungkin menggunakan otot yang lebih kuat. Terutama otot pada jempol. Nah, jadi yang berperan adalah otot di sini lagi. Posisinya ada di senar 1, 2, 3. Fret 2. Oke. Di sini posisinya. Ini namanya D major 7. Petiknya dari senar 4. Nah, tekan aja ini tiga-tiganya sekaligus. Nah, gitu ya. Terakhir ya. Chord yang wajib dihafalkan untuk penambahan ilmu. Yaitu Chord G. G7. Nah, kalau G kan seperti ini tadi sudah. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan ini. G7. Eh, G biasa. G di dasar. Terus ada G7. Nah, G7-nya tinggal di posisinya diubah. Yang awalnya di sini pencet. Di sini. Sekarang di sini. Posisi senarnya. Yang dipencet adalah senar. Ya, senar 6. Fret 3. Nah, jari ini. Nah, ada di senar 6. Fret 3. Terus dari tengahnya senar 5. Fret 2. Setunjuknya senar 1. Fret 1. Ini G7. Nah, seandainya kalau dari G biasa. G7 langsung. G7. Contohnya seperti itu. Oke. Itu saja pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipelajari. Jika suka video ini, silakan like dan berikan komentar. Jika ingin mendapatkan video terbaru dari saya, silakan klik subscribe, hidupkan loncengnya, notifikasinya, supaya bisa melihat video terbaru dari saya. Ya, gitu saja pelajaran hari ini. Semoga hari yang menyenangkan.